assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo mas bro mbak bro kembali lagi di channel konten kreator oke kesempatan pagi kali ini konten kreator melakukan yaitu penyemayan untuk tanaman terong jadi setelah gulutan atau bedengan sudah dibuat ini saatnya konten konten kreator yaitu menyemai atau menanam biji pada media penyemayan Oke untuk caranya seperti apa makanya simak terus video ini sampai habis game mas bro mbak bro ikutin terus tutorialnya untuk cara menyemai benih terong jadi seperti ini cara penyemayan jadi sebaiknya bedengan untuk persemayan di garis terlebih dahulu agar jarak tanam tidak terlalu rapat jadi untuk kali ini konten kreator melakukan penyemayan tanpa menggunakan sebuah media polybag jadi ini cara yang mudah dan cepat dan juga hemat biaya jadi seperti ini ya untuk benihnya konten kreator menggunakan ya ini benih perpiwi bisa dilihat mas bro mbak bro nih ini coba tanam benih perpiwi ini satunya ini ada lagi ini terong terong yupita dari panah merah ya seperti ini ini jadi seperti ini dia jadi dua Oke mas bro mbak bro jadi setelah benih ditanam benih ditanam ini saatnya konten kreator melakukan penimbunan benih atau biji terong yaitu menggunakan tanah yang tipis jadi usahakan jangan terlalu tebal untuk menimbunnya atau menutup benih terong ini jadi ketika tanam jadi ketika biji mau berkecambah jadi agar mudah ketika memberi tanahnya tipis jadi kalau terlalu tebal di agak susah dan lama tumbuhnya atau berkecambahnya untuk biji terong ini cara penimbunan atau penaburan tanah di atas untuk menutupi benih yang telah ditanam jadi cara ini sangat sangat mudah untuk cara penyemayan benih terong dan simpel enggak ribet hemat biaya tanpa menggunakan sebuah media polibek ke mas bro mbak bro jadi tanahnya seperti ini ya yang agak lembut penutupan lebih bagus lagi menggunakan yaitu kotoran gergaji yang lembut jadi dia mudah untuk biji berkecambah atau tumbuh ke atas jadi ketika dia tumbuh akan mudah lebih mudah dari tanah jadi seperti ini penaburannya untuk menutupi usahakan jangan terlalu tebal tipis saja ini untuk penyemayan ini dilakukan pada pagi hari atau juga bisa sore nggak masalah yang penting sehabis penaburan tanah baru ditutup menggunakan yaitu karung yang sudah kita disobek dan baru itu diatasnya diberi pelepah pohon kelapa ini dan baru dilakukan penyiraman atau pengkocoran air agar mempercepat pertumbuhan biji atau berkecambah oke mas bro mbak bro jadi seperti itu sangat mudah tanah yang lembut untuk menutup biji atau benih terong semoga video kali ini bermanfaat khususnya mas bro mbak bro jangan lupa untuk like video ini juga komen di bawah jangan lupa untuk bantu share ke teman-teman oke sekian dulu mas bro mbak bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati